Apakah mobil truk buat usaha ada zakatnya? Sehat hari ya, sehat hari ya Sehat hari ya Tapi dia zakati di tahun pertama Tapi dia zakati di tahun pertama Tapi dia zakati di tahun pertama Dia zakati di tahun pertama, gitu ya Setelah itu tahun ke-2 tinggal hasilnya saja Ini adalah fatwa mujtahid abad sekarang Mujtahid 2023 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Sahabat-sahabat aswajah dan seluruh subscriber A'afanti channel dimanapun berada Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelanjaran rejeki Ya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Kali ini saya akan mengomentari Artinya truk tersebut di zakati Maka jawaban beliau Ustadz dokter holid basalama ini langsung mengatakan Yang saya tahu iya Nah inilah teman-teman Ustadz-ustadz wahabi Rata-rata jawabannya mereka Maka kalau tidak setahu saya Yang saya tahu Kebanyakan seperti itu Yang saya tahu iya artinya Diwajibkan zakat Jadi truk itu diwajibkan untuk di zakati Hanya di tahun pertama Setelah itu tidak usah di zakati lagi Hanya hasilnya saja Kalau kita lihat Di semua kitab-kitab fikir Terutama di syafi'iyah Maka sesuatu yang dijadikan alat untuk usaha perdagangan Misalnya transportasinya Maka ini tidak diwajibkan untuk zakat Karena yang diwajibkan zakat itu hanya urudut tijarohnya Harta yang diputar untuk diperdagangkan itulah Yang di zakati Bukan tempatnya Bukan alatnya Kalau truk itu wajib di zakati Maka tentunya etalase-nya juga wajib di zakati nanti itu Jadi urutnya saja yang di zakati Bukan Apa namanya Bukan sayarohnya Bukan alatnya Untuk mengangkut dagangan Untuk dikirim kemana Dikirim kemana Bukan itu yang harus di zakati Tapi urutnya itu Barang yang diputar Nah ini adalah hasil ijtihat beliau Mungkin ini adalah hasil ijtihat beliau sendiri Ini adalah akibat dari teman-teman salafi Orang-orang wahabi ini Yang anti madhab Anti terhadap pendapat ulama Tidak mengikuti pendapat ulama Sehingga kebanyakan yang saya tahu Atau setahu saya Akibatnya Keputusan beliau ini Fatwa beliau ini Berbeda Mendabrak terhadap pendapat jumhur ulama Dan bahkan berbeda dengan pendapat ulama Mereka sendiri di Arab Saudi Yaitu Ibn Ubbas Mari kita teliti dan dengarkan Apa komentar Ibn Ubbas Ketika juga ditanya sama dengan pertanyaannya Ustadz Khalid Basalamah Truck yang digunakan untuk berdagang Membuat dagangan Memindah dagangan ke tempat tujuan Apakah wajib dizagati Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan Yang dilontarkan terhadap Ustadz Khalid Mari kita buka bersama Ini adalah fatwanya Imam Ibn Ubbas Yang dikutip oleh Syekh Muhammad Soleh Al-Munajid Pertanyaannya Apakah ada kewajiban zakat Untuk kendaraan Yang dikhususkan untuk perdagangan Yang berangkat ke sana Membawa biji-bijian Dan lainnya Apakah diwajibkan zakat Demikian juga Apakah diwajibkan zakat Terhadap semisal Unta Bivalhimar Dan lain-lain Yang mengangkut perdagangan tersebut Ini pertanyaannya Maka Jawaban Ibn Ubbas Fa'ajabah Laisa alas sayyarati Wal jamali Al muaddati Linaklil hububi Wal amtiati Waghairiha Min baladin zakatun Tidak ada kewajiban zakat Bagi kendaraan Unta Yang dipersiapkan Untuk mengangkut Biji-bijian Untuk mengangkut Amtiah Pekakas Atau Barang-barang lah Untuk diperdagangkan Waghairiha Dan lain-lain Sebagainya Min baladin Dari negara ke negara yang lain Tidak diwajibkan Untuk zakat Tidak diwajibkan zakat Tidak terkena zakat Kenapa Likawniha Lam tuaddalil bayi Karena sayyarat Kendaraannya Atruknya itu Tidak dipersiapkan Untuk diperjual Belikan Wa inna Ma u'iddat Linakli Wal isti'mal Hanya saja Sayyarat Tersebut Atruknya itu Dipersiapkan Untuk mengangkut Dan dipekerjakan Saja Lain halnya Jika memang Atruk tersebut Memang dipersiapkan Untuk diperjual Belikan Artinya termasuk Ungrut Tijara Demikian juga Sama dengan Truk Unta Keledai Dan lain-lain Sebagainya Yang memang Boleh diperjual Belikan Iza kanat Mu'addatan Lilbay'i Fa inna Ha tajibu Fihaz Zakat Jika memang Dipersiapkan Untuk diperjual Belikan Maka Atruk Dan lain-lain Sebagainya itu Maka tentunya Diwajibkan Zakat Li anna Ha sorat Bidhalika Min Urudit Tijara Karena Sudah Menjadi Urudit Tijara Kalau memang Dipersiapkan Diniatkan Memang Untuk diperjual Belikan Bukan Semata-mata Untuk Mengangkut Barang Dagangan Maka Diwajibkan Zakat Kalau memang Sudah Dipersiapkan Untuk Diperjual Belikan Lima Alasannya Lima Rawa Abu Dawud Waghairuhu Ansamurah Bin Junduk Kal Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Muruna An Nukhrijas Sadaqah Min Alladhi Nu Idduhu Lil Bay'i Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Kami Untuk Mengeluarkan Sadaqah Mengeluarkan Zakat Yaitu Min Alladhi Nu Idduhu Lil Bay'i Terhadap Sesuatu Yang memang Kami Persiapkan Untuk Diperjual Belikan Diperdagangkan Nah Selanjutnya Kata beliau Wa ilahada Zahabajamahiru Ahlil ilmih Berdasarkan Hadis ini Maka Jumhur ulama Jumhur Ahli ilmih Berpendapat Bahwa Tidak Wajib Zakat Wahaka Al-imam Abu Bakar Bin Mundir Rahimahullah Ijma' Ahlil Ilmi Ala Dalik Bahkan Imam Abu Bakar Bin Mundir Ini Mengatakan Bahwa Ini adalah Ijma' Ahlil ilmih Yang tidak Mewajibkan Diambilkan Zakat Dari Kendaraan Yang memang Dipersiapkan Untuk Mengangkut Tidak Diwajibkan Untuk Dizakati Ini Adalah Pendapat Jumhur Ulama Dan juga Yang diceritakan Oleh Imam Abu Bakar Al-Mundir Ini adalah Pendapat Ibnu Bas Rahimahullah Nah Dari Pendapat Ibnu Bas Ini Maka Jelas Khalid Basalama Ustad Khalid Doktor Khalid Basalama Ini Pendapatnya Hasil Ngarang Sendiri Bahkan Kata Ibnu Bas Di dalam Fatwanya Tersebut Ini adalah Pendapatnya Junghur Ulama Berarti Entah Sudah Berapa Kali Khalid Basalama Ini Menabrak Pendapatnya Ijma Ulama Apa Ini Akibatnya Ini Adalah Akibat Dari Para Ustad Ustad Wahabi Ini Hasil Berijtihad Sendiri Langsung Kembali Terhadap Al-Quran Dan Hadis Tanpa Pemahaman Para Ulama Yang Sudah Diakui Keilmuannya Oleh Dunia Sehingga Seperti Inilah Akibatnya Pendapatnya Dari Rukun Nyawdu Ada Dua Tahi Manusia Itu Majis Moghullah Dan Membatalkan Nudhu Dan Sekarang Fatwa Beliau Lagi Ini Adalah Atrak Yang Dijadikan Untuk Usaha Untuk Mengangkut Dagangan Itu Diwajibkan Zakat Itu Pun Di Tahun Pertama Ini Adalah Fatwa Mujtahid Abad Sekarang Mujtahid 2023 Mudah-mudahan Teman-teman Wahabi Teman-teman Salafi Yang Mengatasnamakan Dirinya Salafi Bisa Sadar Bahwa Seperti Inilah Kapasitas Ustadz Ustadz Antum Yang Anda Bangga-banggakan Itu Menabrak Pendapat Para ulama Bahkan Menabrak Pendapatnya Sheikh Anda Sendiri Di Arab Saudi Yaitu Semisal Sheikh Soleh Al-Munajid Dan Sheikh Ibn Bas Mohon maaf Sebelumnya Wahirun Mini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh